Pada saat teman-teman mau ngebeli body shop Itu adanya hanya di outletnya body shop Dan kalian tidak mencari body shop Berdasarkan packagingnya Teman-teman mencari body shop Yang dicari adalah outletnya body shop Betul? Nah, loh maksudnya katanya Packaging itu dipengaruhi oleh Pemak positioning, kan itu keduanya sama-sama Kosmetik, kok yang satu Dicari karena outletnya dan yang satu Dicari karena packagingnya, perbedaannya Dimana? Oh iya, satu lagi ada yang terlupakan Tentang distribution channel, pola distribusi Itu juga menentukan Pembeda dari packaging itu Contohnya misalnya gini, kalau teman-teman Mau beli biore gitu kan Ini yang saya tanya ya, teman-teman kalau mau beli biore Teman-teman belinya dimana biore itu? Tuliskan dulu Teman-teman kalau mau beli biore Atau Nivea itu belinya dimana? Tuliskan Di bawah sini ya Oke, teman-teman akan membeli Ada di Indomaret atau di Alphamar gitu kan ya Untuk membeli biore Nah, yang dilihat apa? Packagingnya kan Oke, itu fast moving consumer goods Kemudian, pada saat teman-teman Mau membeli body shop Nah, pada saat teman-teman Mau membeli body shop Itu teman-teman belinya dimana coba? Pada saat teman-teman mau beli body shop Belinya dimana? Tulis dulu Nanti Anda akan mengerti lebih dalam perbedaan tentang distribution channel dan pengerusnya terhadap packaging Oke, kalau teman-teman ingin ngebeli body shop Teman-teman belinya di mall gitu kan Ya, mall kan ada banyak gitu dalam mall Artinya Anda beli body shop ya di outletnya body shop sendiri Betul kan? Nah, pada saat teman-teman mau ngebeli body shop Itu adanya hanya di outletnya body shop Dan kalian tidak mencari body shop Berdasarkan packagingnya Teman-teman mencari body shop yang dicari adalah outletnya body shop Betul? Nah, loh maksudnya katanya packaging itu dipengaruhi oleh positioning Kan itu keduanya sama-sama kosmetik Kok yang satu dicari karena outletnya dan yang satu dicari karena packagingnya Perbedaannya dimana? Nah, jadi gini ada satu hal lagi yang sebetulnya karena lewat Yang ingin saya sampaikan adalah Di Nema W Canvas bagian sebelah kanan Yang bagian brand delivery Kalau teman-teman sudah download Nema W Canvas Di situ ada yang satu bagian yang namanya itu distribution channel Ya, bagi kami, bagi kita, bagi saya Bahwa distribution channel itu adalah salah satu bagian dari branding Ya, distribution channel itu bagian dari branding Nah, distribution channel ini ada yang disebut dengan level 0 Dan ada yang disebut dengan level 1 Apa pembedanya? Jadi, di distribution channel ada yang disebut dengan distribution channel level 0 Dan ada yang disebut dengan distribution channel level 1 dan 2 Oke, saya bahas yang level 0 Level 0 itu seperti apa sih distribution channelnya? Seperti yang dilakukan oleh body shop Yang dimana body shop menjual brand tersebut Menjual produknya langsung ke end user Jadi, dari body shop langsung dijual ke end user Melalui apa? Melalui jaringan atau melalui tokonya body shop itu sendiri Itu yang disebut dengan distribution level 0 Nah, kalau teman-teman menggunakan distribusi level 0 Maka packaging mirip dengan dia bagi begini Yang dicari outletnya Yang dicari bukan packagingnya Seperti yang dilakukan oleh body shop Nah, yang kedua Disebut dengan distribution level 1 Artinya apa? Misalnya biore tadi ya Ketika akan mendistribusikan biore Dari pabrik, di distributor, reseller Baru kemudian ke end user Reseller atau retailer Artinya masuk ke toko-toko retailer Seperti Indomaret, Alfamart, dan lain-lain Sehingga ketika teman-teman menggunakan distribusi level 1 Packagingnya yang dicari oleh konsumen Bukan outletnya Nah, itu teman-teman ya Mudah-mudahan teman-teman terjawab pertanyaan selama ini Tentang packaging Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!